Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Wa usallim wa usallim wa ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa ashabi ahlil wafah Ashadu an la ilaha illallah wa taula syarikala Wa ashadu anna Muhammadin abduh wa rasuluh Qala Allah Ta'ala fi kitab al-Karim A'udhu billahi minasyaitan rojim Bismillahirrahmanirrahim Inna angzallahu filatul qadr Wa ma adraqamalatul qadr Latul qadri khairun min alfi syahrin Anazzalul malaikat warruhu fiha bidni robihi Mingkuli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr Mahasirah muslimin wa muslimat Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Marilah kita Tingkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT Dengan menjalankan perintah Allah Sekaligus menjahui larangan Allah Kita syukuri berbagai macam nekmat Karunia, taufik, dan hidayah dari Allah SWT Mudah-mudahan Kita diberi umur yang panjang Bisa Bertemu dengan romantan-romantan yang akan datang Amin Ya Rabbal Alamin Salam dan salam Selalu kita aturkan kepada Jujur Nabi Alku Muhammad SAW Mudah-mudahan Kita menjadi umat Muhammad Yang mendapatkan syafatnya Diyamil Qiyamah Para pemirsa Yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami akan mengambil tema Yaitu tentang Menggapai Kemuliaan Laitul Qadar Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Bahwa Allah SWT Menjadikan Pada bulan Ramadan Atau ada satu malam Yang mempunyai keistimewaan Lain daripada yang lain Yaitu Malam Laitul Qadar Di dalam Malam Laitul Qadar itu Ada beberapa Kemuliaan-kemuliaan Termasuk yang pertama Bahwa Malam Laitul Qadar adalah Malam penuh dengan ampunan Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. pernah bersabda Man koma Laitul Qadar Imanan Wahdi Saban Ungu Firulahu Mata Qadama Barang siapa Melaksanakan sholat Pada malam Laitul Qadar Dengan penuh keimanan Menangharap ridha dari Allah SWT Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Yang kedua adalah Bahwa Kemuliaan Malam Laitul Qadar adalah Malam diturunkan Al-Quran Allah SWT berfirman Sesungguhnya Kami Allah Menurunkan Al-Quran Pada malam Laitul Qadar Al-Quran Merupakan hidayah Merupakan petunjuk Bahwa Al-Quran sebagai hidayah Petunjuk Akan Memberikan Suatu Kebahagiaan Jaminan Bagi orang-orang Yang beramal Soleh Iaitu Suatu pahala yang sangat besar Iaitu Surga dari Allah SWT Dan Kemuliaan selanjutnya Bahwa Pada malam itu Barang siapa Melaksanakan Suatu Amal ibadah Maka Pahalanya Melebihi Seribu bulan Allah berfirman Laitul Qadar Bahwa Pada malam Laitul Qadar itu Pahalanya adalah Melebihi seribu bulan Seribu bulan Diibaratkan Seperti 84 tahun Tiga bulan Beribadah Pada malam itu Seperti Beribadah Seribu bulan Sholat Satu rungkat Seperti sholat Setiap hari Satu rungkat Selama Seribu bulan Bersedekah Seratus ribu Katakanlah Seperti bersedekah Seratus ribu Setabari Selama seribu bulan Dan Ibadah-ibadah Yang lain Kemuliaan Berikutnya Yaitu Pada malam itu Malaika turun Tanazalul Malaika Tuwarruhu Fiha Bini Rabihim Malaika turun Ke dunia ini Maka digambarkan Keadaan Dilhasot Seperti Hitungan Kerikil Di muka bumi Begitu Keadaannya Sempit Karena Malaika Pada waktu turun Malaika Jibril Atas Ilin Tuhannya Untuk Mesaikan urusan Bagi Hamba-hamba Yang berdoa Akan Dikabulkan Doanya Dan Yang kelima Adalah Bahwa Malam Latul Qadrada Latul Salam Malam yang penuh Dengan Keselamatan Salamun Hiya Hatta Matlail Fajar Para Pemirsa Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'alam Di dalam Malam Latul Qadar Tentu Yang harus kita lakukan Yaitu kita selalu Gigih Selalu bersemangat Dalam melaksanakan ibadah Kita mulai Dari awal puasa Sampai akhir puasa Kita Tingkatkan ibadah kita Salat kita Iktikaf kita Doa kita Tadarus kita Sedakoh kita Ini semata-mata Untuk bagaimana Mengapai Malam Latul Qadar Malam Latul Qadar Adalah Merupakan Malam Yang sangat Rahasia Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang tahu Kapan Terjadinya Namun Ada salah satu Hadis Yang diriwati Oleh Aisyah Radiyallahu Anha Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Assalam Bahwa Rasulullah Pernah Bersabda Taharau Latul Qadar Fil Fitri Minal Ashril Awakhir Min Ramadan Carilah Oleh Kalian Yaitul Latul Qadar Di Malam Ganjil Sepuluh Terakhir Pada Bulan Ramadan Maka Mudah-mudahan Kita Semua Di Dalam Hari-hari Terakhir Di Bulan Ramadan Ini Meningkatkan Amal Ibadah Kita Maka Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Malam Kemuliaan Malam Latul Qadar Malam Yang Penuh Dengan Ampunan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Para Pemeriksa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'alam Kiranya Itu Yang Perlu Kami Sampaikan Dalam Kesempatan Yang Berbagian Terima Sampai 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 Terima kasih.